Intro Beberapa waktu lalu Juventus dilaporkan mau mempertimbangkan untuk menjual sejumlah bintangnya termasuk Federico Kisa. Dilansir Football Italia, salah satu tawaran yang masuk untuk Kisa hadir dari tim Arab Saudi. Kisa disebut menarik perhatian empat tim kaya Arab seperti Al-Itihad, Al-Hilal, Al-Ahli hingga Al-Nasr. Empat tim itu kabarnya bersedia memberikan tawaran kontrak 3 tahun dengan gaji sekitar 20 juta euro per musim. Namun tawaran itu tidak membuat Kisa tergoda. Ia pun dikabarkan menolak dan ia memilih fokus untuk bisa mengembalikan kondisi terbaiknya di Juventus. Pada musim 2021-2022, Marcus Rashford mengalami masa yang sulit. Sang striker hanya mampu mencetak 5 gol untuk setan merah. Oleh sebab itu, Marcus Rashford mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester United sebelum Eric Ten Hag mengambil alih posisi manajer pada musim panas lalu. Sebelum Ten Hag datang, mungkin ada sedikit keinginan untuk hengkang. Segala sesuatu akan terjadi karena satu alasan dan dia datang ke klub pada waktu yang tepat untuk saya. Ujar Rashford Klub Liga Arab Saudi Al-Ahli sepertinya belum selesai memburu pemain top Eropa. Salah satu di antaranya adalah Sofyan Amrabat. Hanya saja Al-Ahli harus bersaing dengan Manchester United hingga Atletico Madrid. Menurut laporan media Perancis, Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Amrabat. Namun masih ada perbedaan pendapat dengan pihak Fiorentina dalam negosiasi. Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Al-Ahli. Futmarkato menyebut Al-Ahli telah mengajukan tawaran kepada Fiorentina untuk mendapatkan sang pemain. Manchester United kalah 2-3 dari Borussia Dortmund dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Pada laga tersebut, ada momen di awal babak kedua yang mencuri perhatian. Saat itu, keeper MU Andre Onana memarahi Harry Maguire. Situasinya saat striker Dortmund Sebastian Heller mampu masuk ke dalam kotak penalti. Onana langsung menutup ruang dan bisa membendung bola. Oleh karena itu, Onana langsung lari ke arah Maguire. Terlihat dalam kamera, keeper baru setan merah itu tampak berteriak kesal pada Maguire. Klub asal Turki, Besiktas, mengumumkan bahwa mereka resmi memboyong Ante Rebic dari AC Milan. Dalam rilis resmi klub, Besiktas mengumumkan bahwa Ante Rebic ditobus dengan nilai transfer sebesar 2 juta euro. Rinciannya adalah 500 ribu euro dibayarkan secara tunai kepada Milan, sementara 1,5 juta euro sisanya baru akan diserahkan jika Rebic sukses menuntaskan sejumlah target yang dipasang oleh klub. Kepindahan ke Turki sekaligus mengakhiri masa pengadian Rebic untuk AC Milan yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Liverpool baru saja kehilangan kaptennya di musim panas 2023. Jordan Henderson resmi memilih hengkang untuk bisa bergabung dengan Al-Ettifa. Kepergian Henderson membuat posisi kapten di Liverpool kosong. Alhasil, manajer Jurgen Klopp mengambil keputusan cepat. Sebelum musim baru bergulir, dirinya menetapkan dua pemain untuk menjadi pemimpin di dalam tim. Liverpool menetapkan Virgil van Dijk sebagai kapten dan Trent Alexander-Arnold merupakan wakilnya. Penunjukan van Dijk sebagai kapten bukanlah kejutan. Pasalnya, Beck berusia 32 tahun ini juga merupakan kapten di timnas Belanda. AS Roma dan PSG hampir mencapai kata sepakat untuk transfer Renato Sanchez. Permain asal Portugal itu bakal merapat ke Olimpico di bursa transfer musim panas ini. Football Italia mengklaim bahwa Roma dan PSG sudah bertemu guna membahas kepindahan sang pemain. Bahkan guna memuluskan transfer, Pesemurinho sudah berbicara secara personal kepada Renato Sanchez, guna membawanya ke ibu kota Italia dalam waktu dekat. Calcio Mercato menyebut jika finalisasi kian dekat dan peresmian akan segera diumumkan. Dalam skemanya, Roma siap meminjam terlebih dulu sang pemain selama semusim dan siap menebusnya di angka 13 juta euro. Seperti yang sudah diketahui, Adidas kembali menjadi pemasok aparel Manchester United. Kerjasama itu dimulai pada tahun 2015 dengan durasi selama 10 tahun yang akan berakhir di tahun 2025 nanti. Namun kerjasama ini bakal berlanjut karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk melanjutkan kerjasama ini. Dalam keterangan resmi mereka, United tidak mengumumkan durasi kerjasama mereka dengan Adidas. Namun Manchester Evening News mendapatkan bocorannya. Kontrak baru ini memiliki durasi hingga 10 tahun ke depan. Klub Premier League Chelsea tampaknya akan kembali belanja dalam waktu dekat ini. Mereka dilaporkan akan mencoba merekrut Robert Sanchez di musim panas ini. Dilansir Daily Mail, Chelsea akan memperkuat sektor keeper mereka di musim panas ini. Pilihan Mauricio Pochettino untuk calon keeper baru Chelsea jatuh pada Robert Sanchez. Sang keeper menarik perhatian Pochettino setelah musim lalu ia tampil apik bersama Brighton. Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu keeper terbaik di EPL saat ini. Pochettino optimis sang keeper bisa menjadi sosok krusial bagi squad Chelsea. Klub Premier League Manchester United dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United akan segera mengumumkan masa depan Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat dua pekan lagi. Lebih tepatnya sebelum MU memainkan laga perdana mereka di Premier League. Langkah ini diambil agar persiapan MU untuk musim 2023-2024 tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood. Menurut laporan yang sama, ia kemungkinan akan dilepas dengan status pinjaman. Klub Premier League Arsenal tampaknya masih belum mau berhenti belanja. Terbaru, The Gunners dilaporkan tertarik memboyong kevijak Varets Galia dari Napoli. Dilansir Football Transfer, Mikkel Arteta menilai timnya butuh tambahan amunisi di sektor sayap. Karena itulah mengapa ia tertarik memboyong kevijak Varets Galia dari Napoli untuk memperkuat lini serang mereka. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Napoli sama sekali tidak berminat menjual sang winger. Namun jika Arsenal memaksa, mereka harus keluar uang lebih dari 100 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain. Seh Jasim dikabarkan mengambil langkah kejutan untuk mempercepat proses akuisisi Klub Liga Inggris Manchester United. Melansir dari Sportbible, bangkir Qatar itu ternyata memiliki siasat untuk membujuk keluarga Glaser agar segera menjual saham setan merah. Siasat tersebut adalah, Seh Jasim akan memberi tawaran 5 miliar pound sterling kepada Manchester United, namun ditambah dengan 1 miliar pound sterling lagi. Artinya, Seh Jasim siap memenuhi tuntutan keluarga Glaser yang ingin menjual Manchester United dengan total saham 6 miliar pound sterling. Kabar mengejutkan datang dari Liga Inggris. Melansir dari Cloud Offside, West Ham United digabarkan sedang menyusun rencana untuk memboyong Hakan Calhanoglu. Gelendang timnas Turki itu sangat jarang menjadi topik pada bursa transfer, sebab sang pemain memang masih punya kontrak bersama Inter sampai 2027. Namun ternyata, West Ham mengincarnya untuk musim panas 2023. Mereka siap untuk melayangkan proposal yang sesuai dengan tuntutan Nerazzurri. Inter sendiri kabarnya membantrol Calhanoglu dengan harga 50 juta euro. Arsenal menjadi salah satu klub besar Liga Inggris yang aktif pada bursa transfer musim panas. Mikkel Arteta selaku manajer tidak menutup peluang untuk menambah pemain ke dalam skuadnya. Menurut laporan di Atletic, manajemen Arsenal telah mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan David Raya. Keeper yang juga menjadi incaran Bayern München itu memang berpeluang besar meninggalkan Brentford. Thomas Frank selaku manajer telah mengonfirmasi harga melebihi 40 juta pound sterling untuk pemain asal Spanyol tersebut. Inter Milan siap mempercepat kesepakatan pilar Udinese-Lazar Samarzik di bursa transfer musim panas ini. Mereka siap bertemu dengan perwakilan sang pemain guna membahas potensi transfer. Dalam laporan La Gazeta dello Sport, Inter dan Udinese hampir mencapai kesepakatan dan hanya memerlukan sedikit waktu untuk menyelesaikan transfer di antara kedua belah pihak. Menurut laporan tersebut, Inter sudah mencapai kesepakatan personal dengan mantan penggawa RB Leipzig itu. Dalam kontraknya, Nerazzurri bakal memberi kontrak 5 musim ke depan dan sang pemain bakal menerima bayaran 2 juta euro per musim. Asa PSG untuk mendapatkan jasa Usman Dembele akan segera menjadi kenyataan. Pasalnya, menurut Fabrizio Romano, transfer Dembele ke PSG tidak akan menemui kendala. Barcelona sudah mempersilahkan Dembele untuk pindah ke PSG di musim panas ini. Barcelona merestui transfer ini karena mereka perlu tambahan uang untuk menyimbangkan raca keuangan klub. Barcelona juga dilaporkan sudah mengonfirmasi PSG bahwa harga Dembele sesuai dengan klausul yang ada di kontraknya. Barcelona memasang klausul pelepasan senilai 100 juta euro. Barcelona mulai serius membidik pemain Real Valladolid Ivan Fresneda pada bursa transfer musim panas kali ini. Fresneda sendiri adalah salah satu pemain Real Valladolid yang masih sangat belia, di mana ia kini baru berusia 18 tahun. Dilansir dari Ralevaux, Barcelona telah membuat pergerakan dengan memulai negosiasi dengan pihak klub Valladolid. Pihak Barcelona sendiri dikabarkan telah melakukan pendekatan dengan pihak sang pemain untuk melihat apakah Fresneda tertarik bermain di skuad mereka. Untuk harga sendiri pihak klub telah menetapkan mahar sang pemain sekitar 20 juta euro. Chelsea dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan AS Monaco untuk transfer pemain bertahan Axel Di Sassi. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Chelsea bakal mengontrak back asal Perancis itu 5 tahun dengan opsi perpanjangan satu musim. The Blues harus mengeluarkan uang sebesar 45 juta euro untuk bisa mendapatkan back berusia 25 tahun tersebut. Axel Di Sassi direncanakan bakal melakukan tes medis di Chelsea pada awal pekan depan. Transfer ini membuat Di Sassi akan menjadi rekrutan kelima tim London biru pada musim panas ini. Terima kasih telah menonton!